Sementara itu, KPU persilakan masyarakat mengadukan KPU ke Bawaslu jika menemukan tahapan pencahonan peserta Pilpres tak sesuai undang-undang. Komisioner KPU, Idam Holik, memastikan pihaknya bekerja sama, bekerja sesuai dengan undang-undang dan siap menanggapi gugatan masyarakat jika diadukan ke Bawaslu. Hal ini diungkap Idam, respons gugatan PPDI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pasca KPU meloloskan berkas Gibran Raka-Buhi Raka sebagai bakal Cawapes. Berkaitan dengan tahapan pencahonan Presiden dan Wakil Presiden, apabila ada hal-hal yang sekiranya itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, maka itu dilakukan sengketa proses. Sengketa proses ini diadukan ke mana? Ke Bawaslu. Jika putusan Bawaslu sekiranya belum memenuhi unsur keadilan, para pemohon maka bisa diajukan ke PT UN. Jadi bukan PN, kami tetap bekerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan semua tahapan penyelenggaran pemilu juga melibatkan partisipasi publik.